Suli Warti Suli Warti ya? Ya, Nenek Suliwar mungkin bisa ceritakan gimana Seorang nenek berusia 75 tahun bernama Suli Warti bertahan hidup di rumah yang dipenuhi tumpukan sampah selama belasan tahun Bahkan, ya, tidur hanya beralaskan kardus dan berbantal boneka Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 6 April Suli Warti tinggal di Kompleks Dperla Blok H10 RT 007 RW 14 Tugu Utara Koja Jakarta Utara Adik Warti Suli Tio Warti 66 tahun dirinya selalu memberikan makanan kepada sang kakak setiap harinya Hal ini karena rumah Tio Warti tepat seberang rumah Warti yang bertumpuk sampah Tio Warti menerangkan sudah menyerukan kepada Warti berkali-kali untuk tinggal bersamanya Namun kakaknya itu selalu menolak Warti mengatakan sampah yang berada di rumahnya sebagian dibakar dan sebagiannya dicual Terkait kondisi rumah Warti diketahui hampir 80% bagian rumah tersebut dipenuhi berbagai macam sampah Mulai dari yang kering hingga basah Seperti gelas plastik, kaleng, besi bekas, perabotan rumah, stereofoam, kertas, kulkas, rice cooker, lemari, dan lain-lain Bahkan pintu depan rumah tersebut juga sudah banyak Tumpukan sampah sehingga untuk memasuki rumahnya harus merayap Setiba di rumah utama atau ruangan utama Posisi badan harus melunduk agar tidak mengenai plafon rumah Tampak sulit untuk memindahkan kaki karena pijakan tidak rata Tembok rumah dengan cat hijau tampak berkelupas Sementara hawa di dalam rumah terasa sangat lebab Karena ventilasi udara sangat minim di rumah tersebut Selain itu ternyata dibalik sampah Ada sejumlah jenis serangga dan hewan lainnya Di antara nyamuk, belatung, kelabang, dan tikus Kini sampah-sampah tersebut sudah mulai diangkut Oleh para kreator kontan yang tergabung dalam perkumpulan kreator peduli dan kreator bersatu Mereka sudah mulai bekerja mengangkut sampah dalam rumah Suliwarti Sejak Senin 3 April Dengan nenek siapa tadi namanya? Suliwarti Suliwarti ya? Ya, nenek Suliwar mungkin bisa ceritakan Gimana akhirnya bisa sampai tidur di rumah dengan tumpukan sampah tuh? Ya, gimana awalnya? Awalnya Saya tidak tahu ya secara tiba-tiba Saya kaget Rumah saya penuh sampah Saya tidak tahu siapa yang berbuat membuang sampah di rumahku dengan sengaja Sehingga saya marah-marah seperti orang gila Itu Membuat saya kesan Saya cuman Paling ada Warga di sekitar sini Yang sengaja buang sampah ke rumah ini ibu ya? Ya, ada Pasti ada Gak mungkin gak ada Kalau gak ada Gak mungkin terjadi Siap Pasti Kalau ada kejadian Pasti ada yang berbuat Siap Nah, ibu Ibu sendiri sudah tidur di atas tumpukan sampah ini berapa lama sih ibu? Udah lama lah Selama ada sampahnya Kira-kira ya Dua bulanan lah Dua bulan ya? Nah, ibu Tidur di atas tumpukan sampah tuh rasanya gimana sih ibu? Aduh, gak enak banget Itu terpaksa Terpaksa Karena sudah gak ada tempat tinggal lagi bu? Gak ada Mau tinggal di mana? Gak enak dong Gak enaknya tuh Mungkin biar penonton tahu Gak enaknya tuh kayak gimana bu? Ya rasanya apa? Seperti Seperti saya mau tidur ke tetangga Dan nombang tidur Agak enak Seakan-akan saya ini Pengemis banget Akhirnya ibu tidur di? A-ah Terpaksa Apa yang terjadi? Saya hadap Itu Tidur di atas tumpukan sampah Risih gak sih ibu? Maksudnya kayak Apakah banyak nyamuk, tikus, apa-apa? Jelas Banyak nyamuk Tikus Kecoklak Cetak Gak takut bu? Gak takut saya Coba Saya tidur Apa? Perusahaan pentingan Sewaktu-waktu ada bahaya Yang berpenting Saya pentingkan Paling tikus Pentungannya yang mana bu? Gak tahu Udah kebuang kan Oh Tapi ibu memang Setiap tidur tuh pegang pentungan itu ya? Iya Ada pentungan Saya taruh di samping saya Sewaktu-waktu ada bahaya Kita ambil Kita tutup Oke Bu Mungkin ditunjukin bu Ibu tidurnya di mana sih bu? Ini Keranjang hijau ini Ini karena Sudah diperluisiin tadi Tadi gak pilih Satu dasarnya Ini ya? Iya Keranjang ini ya? Iya Ini Iya Mereka 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 Ini ya kan Iya Ya inilah tribuners Keranjang Yang memang ditunjukkan oleh ibu Suliwar ini Yang menjadi tempatnya tidur Di atas tumpukan sampah Di mana memang Ibu Suliwar ini Akan Membuat Ataupun meletakkan kardus Sebagai alas tidurnya Meskipun di atas tumpukan sampah ini Inilah kondisi memprihatinkan Ibu kota Tribuners Yang bisa saya sampaikan Biar Leonardo Wartawan Tribun Jakarta Selamat sore Dan selamat kembali beraktifitas